Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel update renovasi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang Rabu 13 September 2023 tepat pagi hari ini video video ini diambil terpampang bus dari Pemkap Kabupaten Malang entah apa yang sedang dilakukannya di dalam sana namun yang sebelumnya kawasan Stadion Kanjuruhan ini selalu dibuka untuk umum kali ini sudah dipagar dan diberi tulisan kawasan steril ini menunjukkan bahwa pembangunan renovasi Stadion Kanjuruhan akan segera dilaksanakan karena atribut-atribut penunjang untuk renovasi sudah dipasang dan terpampang rapi di depan pintu masuk parkiran Stadion Kanjuruhan nantinya pengerjaan akan dilakukan oleh PT Waskita Karya sedang relokasi kios pedagang dilakukan oleh Bang Jatim selaku operator pembangunan ini dijadwalkan selesai pada awal tahun 2025 dengan berbagai macam pembenahan di dalam Stadion Kanjuruhan selalu update apa saja yang akan terjadi di Stadion Kanjuruhan hanya di channel ini jangan lupa subscribe like dan komen terhadap postingan dari channel ini bagi yang sudah subscribe mimin ucapkan banyak banyak terima kasih mimin akan selalu mengupdate informasi yang terbaru mengenai perkembangan renovasi di Stadion Kanjuruhan nampak juga ada tiang-tiang panjang untuk kios sementara sudah ditegakkan jadi tidak lama lagi ini akan menjadi stand-stand kios sementara untuk pedagang yang nempel di Stadion Utama Kanjuruhan ini nantinya pedagang-pedagang itu akan direlokasi ke tempat ini yaitu ada di sebelah selatan parkiran Utama Stadion Kanjuruhan untuk saat ini aktivitas masih diperbolehkan warga untuk masuk tapi belum tahu untuk kedepannya mengingat sudah dipasang pagar pembatas kawasan steril untuk update perkembangannya hari ini adalah sedang menyelesaikan pembangunan kios sementara untuk pedagang yang ada di Stadion Utama kemudian ada penyeterilan lahan yang digunakan untuk menyaring beberapa orang agar yang tidak berkepentingan tidak masuk ke dalam area renovasi mungkin beberapa hari lagi Stadion Kanjuruhan bisa benar-benar ditutup untuk umum guna renovasi yang sedang dikerjakan Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir jangan lupa share apa yang kalian tahu dari video ini semoga Stadion Kanjuruhan lekas segera direnovasi biar bisa berfungsi sedemikian kalah jadi terima kasih see you next time terima kasih terima kasih terima kasih